Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Riau belum sepenuhnya usai. Lahan gambut yang sebelumnya padam kembali terbakar di sejumlah lokasi. Lahan gambut yang terbakar ini tersebar di kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Meranti, dan Palalawan dengan intensitas kecil. Lokasi ini sebelumnya sudah berhasil dipadamkan, tapi kembali terbakar. Upaya pemadaman api di lahan gambut oleh Satuan Satgas Pasukan Darat Operasi Terpadu Darurat Asap Riau lebih sulit dilakukan. Pasalnya api tidak berada di permukaan tanah, melainkan di bawah permukaan gambut yang kedalamannya bisa mencapai 8 meter. Itu bara di bawah, ya, di bara-bara di bawah itu masih tetap ada, ya, bara di bawah karena gambutnya kekebalannya sampai ada yang lebih dari 4 meter, sampai ada 8 meter. Nah, itu masih ada. Bila cuaca berubah, di atas permukaan itu kering lagi dan tertiup angin, nah, bara itu akan kain lagi seperti bakar sati. Nah, muncullah 2-3 hari kemudian, ini buktinya. Selain mengintensifkan pemadaman di darat dengan cara penyebaran pasukan TNI, Satgas juga terus melakukan hujan buatan dan bom air yang diharapkan mampu mencapai titik api yang berada jauh di bawah permukaan tanah. Dari Pekanbaru Riau, Syafrial melaporkan. Hidup nyaman di sebuah rumah yang layak untuk dihuni mungkin menjadi dambaan bagi setiap orang, namun hal tersebut tidak dirasakan oleh Aisyah, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun di Medan Sumatera Utara dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Aisyah hanya mengandalkan sebuah becak dayung yang dijadikannya sebagai tempat tinggal bersama sang ayah yang tidak lagi berdaya karena sedang sakit. Inilah kondisi Aisyah dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Bocah berusia 8 tahun ini hanya dengan mengandalkan sebuah becak dayung yang sudah usang. Ia menyambung hidupnya bersama sang ayah Muhammad Nawawi yang saat ini tidak lagi berdaya karena menderita berbagai macam penyakit. Becak yang setiap harinya diparkirkannya di sekitar Masjid Raya Medan ini tidak hanya sekedar sebuah becak yang dapat digunakan untuk beranjak dari situ tempat ke tempat yang lain. Namun di becak ini juga digunakan Aisyah bersama sang ayah menjadikannya sebagai rumah. Meskipun demikian untuk sekedar mandi maupun buang air Aisyah memilih nekat untuk melompati pagar Masjid Raya Medan yang tingginya lebih dari 2 meter karena tidak peran izinkan masuk oleh penjaga masjid jika masuk melalui gerbang utama. Selain membersihkan badannya Aisyah juga rutin melompati pagar hanya untuk membasahi sebuah kain yang dia gunakan untuk membersihkan badan dan kotoran sang ayah yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Setelah sang ibu Tega meninggalkan dia bersama sang ayah saat Aisyah masih berusia 1 tahun. Bahkan Aisyah tidak pernah mengemis uang yang dia dapatkan berasal dari orang yang merasa kasian dengan kehidupan Aisyah. Aisyah yang tidak pernah pamrih untuk membantu sang ayah akhirnya mulai mendapatkan kehidupan yang layak. Setelah pemerintah kota Medan mulai membawa Aisyah dan sang ayah ke rumah sakit umum dokter Pringati Medan. Selain itu pemerintah kota Medan yang saat ini pimpin pelaksana tugas wali kota Medan, Zulmi Elbim, juga berjanji akan mengekolahkan Aisyah dan akan menempatkan Aisyah dengan sang ayah ke sebuah rumah susun sebagai tempat tinggal Aisyah di kemudian hari. Dari Medan Kupatera Utara, Kedirawan melaporkan. Setelah menjalani pemeriksaan akhirnya Briptu Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan atasannya sendiri AKBP Pamuji. Dengan ditetapkan sebagai tersangka Briptu Santoso pun terancam akan dipecat dari kesatuannya jika sudah ada putusan mengikat. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Dwi Prianto membenarkan Briptu Susanto sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan atasannya sendiri AKBP Pamuji. Kapolda menjelaskan motif pelaku menembak korban karena emosi saat ditegur atasannya. Padahal selaku komandannya, Pamuji berhak menegur jajarannya jika dianggap melakukan kesalahan saat bertugas. Petugas pun sudah melakukan tes kejiwaan terhadap Susanto. Dari pemeriksaan sementara, kejiwaan pelaku masih stabil dan tidak ada kelainan signifikan. Namun jika terbukti, pelaku akan diberhentikan dengan tidak hormat. Setelah inkrah, pelaku akan dibawa ke sidang etik. Sudah bisa tetapkan Brikadir Susanto sebagai tersangka untuk menentukan dari alat bukti yang kita dapatkan di TKP, termasuk juga keterangan saksi. Motifnya bagaimana? Motifnya untuk sementara yang berdasarkan keterangan saksi itu tidak suka ditegur oleh atasannya dan kemudian berbalik itu emosional menembak korban. Saat memeriksa Briptu Susanto, polisi menemukan ada kejanggalan dari tangan yang bersangkutan. Hasil scientific investigation polisi menemukan residu atau jelaga dari barbuk mesiu senjata api pada tangan Brikadir Susanto. Kemudian pemeriksaan terhadap Brigadir S pada tangannya dan kedua tangannya ditemukan bekas residu ataupun jelaga hasil dari berproles proses pelukusan anak luh yang ditembakkan. Ini menandarkan senjata tersebut pada waktu sebelum kejadian sudah ada padanya dan ditembakkan olehnya. Penetapan tersangka terhadap Brigadir Susanto sekaligus menggugurkan pengakuannya bahwa kasus penembakan AKBP Pamuji dikarenakan bunuh diri. Almarhum AKBP Pamuji diduga mengalami luka tembak di bagian kepala dan pelipis mata bagian kiri dan diduga terkena dua kali tembakan. Saat ini jenazah sudah dimakamkan di wilayah Asrama Polri Jalan Kamboja RT7 RW8 No. 37 Cijantung, Jakarta Timur pada Rabu kemarin sekaligus disemayamkan. Jangan beranjak dulu pemirsa di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!